Terima kasih. Mari kita mengawalinya dengan satu pujian, Umasuk Wang Mahapudus. Umasuk Wang Mahapudus. Umasuk Wang Mahapudus. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan, kalau pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di baik rumah Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang baik. Terima kasih untuk malam hari yang boleh kami nikmati di dalam tidur kami, sehingga kami boleh dibangunkan kami dengan sehat hari ini. Kami menghirup nafas yang segar bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk semua penyertaan dan pimpinanmu. Meskipun kami beribadah melalui online ini, biarlah kiranya lawatan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur, Tuhan, karena Engkau selalu memimpin, melindungi, dan menjaga kami. Apapun setiap permasalahan kami, itu adalah seizin Tuhan. Dan kami yakin kami punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan perlindungan. Engkau selalu menolong kami. Biarlah pagi ini, di dalam doa pagi ini kami boleh memuji nama Tuhan. Boleh mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edy. Jadi, biarlah Tuhan mau pimpin semuanya, biarlah boleh berjalan dengan baik. Dan semua yang akan kami naikkan dalam puji-pujian kami, bolehlah menjadi prema dalam kehidupan dan dupa harum di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan ditapurkan juga menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah doa pagi ini hanya di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kalau pagi ini kita bisa bersama-sama, kita merasakan kasih Tuhan yang selalu melingkupi dan menyertai hidup kita. Mari kita akan menaikkan satu pujian juga yang menyatakan bahwa kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya selama-lamanya. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Bisa semuanya ya, lagu ini ya. Tuhan Yesus kami berdoa dan menyertai hidup kita. Tuhan Yesus kami berdoa dan menyertai hidup kita. Tuhan Yesus kami berdoa dan menyertai hidup kita. Katakan sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah Xesu. Limpuh-limpuhnya selama-lamanya Karena kasihnya ku tak tahu Ku tak dapat hidup tanpa kasih Kasih Yesus mengantar aku Dan menghibur aku Menguatkan ku Ku tak dapat hidup tanpa kasih Kasih Yesus mengantar aku Menghibur aku Dan sesama lebih sungguh Ya kita percaya ya Kalau Tuhan selalu menolong kita Tuhan selalu senantiasa menjaga kita Sebelum mendengarkan firman Tuhan Pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Edi Kita akan mempersiapkan Satu tujian lagi Yang kita akan memahitkannya Dengan lagu Bimbinglah aku Ya Tuhan Tuhan selalu menolong Tuhan selalu menolong Tuhan selalu menolong Terima kasih. 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 di jatuh hikuman seperti saudara kita di kerajaan Israel. Seperti itu dia berteriak-teriak sendiri. Tapi Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan ternyata teriakan Yesaya sepertinya tidak terdengar. Tetapi dia mencatatnya dengan baik. Apa yang dia sampaikan kepada bangsanya itu. Maka muncullah surat Yesaya ini. Inilah perkataan-perkataan Nabi Yesaya yang diperdengarkan kepada bangsa Israel khususnya untuk kerajaan Yehuda. Ayo bertobat, ayo bertobat. Nah di tengah-tengah perkataan bangsa kepada bangsanya Yesaya membuatkan satu bagian yang sangat indah menurut saya. Ketika dia harus mengatakan pada bangsanya Ayo bertobat, bertobat. Dia memunculkan satu bagian Alkitab kemarin Yesaya 42 tentang hamba Tuhan. Nah kalau kita berbicara tentang hamba Tuhan ini bagian yang menurut saya menarik. Nanti ada pasal 49, pasal 50, dan juga pasal 52 sampai dengan 53. Jadi ada empat bagian tentang hamba Tuhan. Nah inilah bagian yang pertama. Kenapa saya menarik? Karena seharusnya dia memberitakan tentang penyelamat yang kedatang. Penyelamat yang akan menolong mereka. Tetapi yang diberitakan justru bukan penyelamatnya yang ditetapkan adalah hamba Tuhan. Nanti kalau kita baca di pasal yang lain. Seperti kalau kita Natal nanti akan datang penasihat ajaib. Wah Allah yang sungguh besar, Allah yang mulia, dan sebagai berikutnya itu sesuatu yang besar yang bisa menolong mereka. Tapi di bagian pasal 42 justru Yesus yang mengatakan hamba Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya adalah ebet Yahweh. Hamba Tuhan inilah yang akan menolong mereka. Yang akan menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin pelayan, kalau dalam bahasanya hamba Tuhan adalah pelayan Tuhan menyelamatkan mereka. Nah dalam kondisi yang seperti apa kita akan melihat orang Israel itu perlu hamba Tuhan yang diutus. Hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan atau ebet Yahweh yang mengasihi orang-orang Israel. Jadi yang pertama adalah hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang mengasihi orang-orang Israel. Orang Israel yang seperti apa? Tadi ayat yang ketiga. Bulu yang patah tertulai tidak akan diputuskannya. dan sungguh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi Yesaya mengatakan bahwa hamba Tuhan ini mengasihi orang Israel. Siapa orang Israel? Orang Israel yang seperti bulu yang patah tertulai yang tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudarnya tidak akan dipadamkan. Jadi ini semua yang nyaris 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 patah dan nyaris pudar. seperti inilah Yesaya mengatakan Tuhan atau hamba Tuhan ini mengasihi orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang patah semangat. Orang-orang yang perlu ditolong oleh hamba Tuhan ini karena mereka ada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kalau kita bicara dalam konteks kekinian Bapak-Ibu sekalian bahwasannya keadaan sekarang ini juga menimbulkan banyak orang banyak orang bukan sedikit orang yang semangatnya mulai patah. Katakan seperti itu atau mungkin kalau seperti sungguhnya nyalanya sudah mulai pudar hampir padam. Kemarin saya membaca atau mungkin Bapak-Ibu juga membaca juga bagian daripada berita. Pengusaha-pengusaha sudah mulai angkat tangan. Kalau ini berlangsung sampai Juni mereka semua koleks. dan kemarin saya juga membaca orang-orang yang pulang ke kampung. Kenapa? Karena disini sudah tidak bisa cari penghasilan lagi. Inilah kepada orang-orang yang seperti inilah. Hebet Yahweh atau ambat Tuhan ini mengasihi yang nyaris patah, yang nyaris pudar. Nyalanya Hebet Yahweh ini mengasihi. Bapak-Ibu sekalian dalam konteks kenian ini sangat tepat sekali. Orang-orang lagi membutuhkan Tuhan. tapi kita juga punya keterbatasan di dalam waktu kita berjumpa dengan Dia. Maka kita dengan cerdik kita pakai berbagai cara bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang-orang di luar dan kita memberitakan ini. Bek Amba Tuhan yang mengasihi orang-orang yang lemah semangat. Orang-orang patah semangat. Orang-orang yang perlu dibangkitkan semangatnya. Kalau kita lihat bagian ini sebetulnya dalam perjanjian baru itu juga ada bagaimana Ebet Yahweh itu bekerja. Dijelaskan dalam perjanjian baru. Mari kita lihat Kita batasi dulu bagian tadi. Matius pasal 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 12, ayat 18-21. Itulah ebet Yahweh. Di dalam bagian LAI, Alkitab LAI, memberi judul Yesus Sambat Tuhan. Jadi inilah Yesus Sambat Tuhan. Ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai yang menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Inilah Ebed Yahweh dan sebutkan dalam perjanjian baru. Jelaskan, Yesus adalah hamba Tuhan. Ini dibuktikan dalam kehidupan Yesus. Yesus mengasihi orang-orang yang patah semangat kepada perempuan yang terdapatan berjinah. Yesus mengatakan pada dia, Yesus tidak menghukum dia. Tapi supaya perempuan ini pergi dan jangan berbuat laki. Yesus tahu bahwasannya dia di ujung kematian. Karena dia seharusnya dihukum. Tapi Tuhan mengasihi dia. Yang nyaris mati, Tuhan mengasihinya. Kepada orang yang sakit pendarahan sekian lama tiga sampai dengan puluhan tahun. Ada yang juga sakit yang lain, yang timpang, yang buta. Kepada yang sakit 38 tahun ini, Tuhan juga mengasihi dia. Maukah engkau sembuh? Tuhan berkata pada orang ini. Maukah engkau sembuh? Dan dikatakan bahwasannya 38 tahun waktu yang panjang. Seperti bulu yang terkulai. Tapi sumbu yang hampir padam. Tapi Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Tuhan memberikan semangat baru bagi mereka. Dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan. Inilah sapaan Tuhan sebagai Yesus bagi Mbak Tuhan. Bagi orang-orang yang patah semangatnya, yang nyalanya mulai kudar. Tuhan berkata kepada kita semua saat ini, bahwasannya Tuhan mengasihi orang-orang seperti ini. Bahkan dalam Matius pasal 11 ayat 28 yang terkenal. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah satu janji Tuhan yang pertama. Yang kedua, ini adalah perintah Tuhan. Bahwasannya semua orang harus datang. Semua harus datang setiap kita. Yang letih, lesu, yang lemah, dan berbeban berat, aku Yesus akan memberi kelegaan pada kita semua. Bapak-Ibu sekalian, Yesus sungguh mengasihi orang-orang yang seperti gambaran Yesa yang 42 ayat yang ketiga tadi. Seperti bulu yang hampir patah. Seperti nyala yang hampir kudar. Seperti sungguh yang hampir kudar. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ini adalah bagiannya pada kita mungkin saat ini. Tapi Tuhan ingin berkata pada kita saat ini, bahwasannya mari kita datang pada Tuhan. Apapun kesulitan kita, mungkin kita nyaris, lagi nyaris, nyaris patah, nyaris budar. Pagi ini, firman Tuhan berkata, datang pada Tuhan. Karena Yesus adalah hamba Tuhan yang mengasihi kita. Yang kedua, bahwasannya Ebed Yahweh ini adalah punya rencana yang indah bagi setiap kita. Bagi orang Israel, bagi orang-orang yang nyaris patah semangat, yang nyaris tadi sumbunya budar. Ebed Yahweh, hamba Tuhan, atau katakan jelas Tuhan Yesus, punya rencana yang indah bagi setiap kita. Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan di dalam konteks perjanjian lama, Tuhan sungguh mengasihi. Bagaimana tidak mengasihi? Sekarang kita sedang menikmati pembacaan hakim-hakim. Dan saya mengatakan polanya selalu berulang. Bahwasannya mereka melakukan kejahatan. Mereka membelakangi Tuhan. Ini islah yang saya suka, membelakangi Tuhan. Kemudian Tuhan menghukumnya. Mereka kembali datang pada Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Kemudian mereka membelakangi Tuhan lagi dan terus mulai itu berlangsung. Dan sama seperti keadaan saat itu. Ketika mereka menjauhi Tuhan, Yesus mengingatkan hukuman itu pasti akan datang. Karena Tuhan maunya adalah disembah oleh orang Israel. Nah di dalam keadaan seperti itulah, orang-orang yang sudah hampir dihukum. Hampir dihukum. Dan mereka juga takut karena Asyur adalah kerajaan yang besar. Itu sangat dekat dengan mereka. Mesir kerajaan yang besar. Itu ada di sebelah utara Asyur. Sekarang dikuasai sebelah selatan Mesir. Dan mereka juga didesak di kerajaan dari sebelah timur. Mereka sangat terdesak. Tuhan berkata, Ebed Yahweh berkata, Tuhan punya rencana yang besar. Jikalau, Jikalau, Israel dihukum oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Ada rencana penyelamatan di sana. Tapi itu nanti. Tapi rencana itu disampaikan oleh saya. Agar mereka mengerti. Seharusnya kamu bertobat. Bertobat dulu. Karena Tuhan mengasihi kamu. Tapi kalau kamu enggak bertobat, Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Sekalipun kamu enggak bertobat, tapi Tuhan bisa datang intervensi pada mereka. Untuk Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Bapak-Ibu sekalian, ini membuktikan kepada kita semua bahwasannya, Ebed Yahweh. Melakukan tindakannya sebagai betul-betul pelayan. Pelayan yang menyelamatkan. Kalau mereka beranggapan bahwasannya, inilah juru selamat. Seperti pahlawan perang. Tapi Tuhan datang sebagai pelayan yang melayani kita. Pelayan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Pelayan yang datang punya rencana yang besar bagi setiap kita. Di dalam perjanjian baru, kalau kita lihat perhatian bagaimana Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita semua. Tuhan mengambil murid-muridnya hampir sebagian besar. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang tidak punya rencana yang besar, punya rencana yang besar, punya rencana masa depan yang cerah. Tapi Tuhan datang pada mereka. Berikan karena Tuhan punya rencana besar bagi para nelayan ini. Dan juga datang kepada Saulus di dalam perjalanan yang muncul di Tamsik. Ketika dia akan menganiaya orang-orang percaya. Tuhan punya rencana besar mengasihi Saulus dan dia mengubahkan Paulus. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman, bahwasannya ebed Yahweh. Bekerja, dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan kemudian melalui Yesus kita mengetahui, inilah ebed Yahweh. Dan sekarang pun Tuhan terus bekerja bagi setiap kita. Ebed Yahweh itu mengasihi kita. Ebed Yahweh itu punya rencana besar bagi setiap kita. Kalau sekarang kita sedang dalam kondisi, Tuhan, kami hampir patah semangat. Kami nyaris patah semangat. Tapi percayalah pada Tuhan, Tuhan mengasihi dan punya rencana yang besar. Dan inilah bahagian dari setiap kita yang perlu kita hidupi. Ada satu pengharapan besar. Pengharapan akan kebangkitan. Pengharapan akan satu pemulihan bagi setiap kita. Jika kita memiliki ebed Yahweh itu. Ini yang membedakan kehidupan kerohanian kita dengan orang-orang yang tidak mengenal ebed Yahweh. Ebed Yahweh dinubuatkan zaman berjanjian lama. Dimunculkan atau muncul dalam diri Yesus. Dan sekarang juga ada dalam setiap kita, yaitu roh kudus yang tinggal di setiap kita. Dan dia memberi kekuatan bagi kita untuk kita terus melangkah. Apapun keadaan kita saat ini, bagi kita khususnya yang lagi memang sulit keadaan kita. Percayalah ebed Yahweh bersama dengan kita. Besok kita akan bersama-sama ibadah Kamis Putih. Dan saya percaya bahwasannya inilah kehidupan nafas Yesus yang didelian terakhir pada waktu Kamis Putih ini. Tapi kita ketahui di dalam Kamis Putih itu ada banyak pengajaran yang diberikan oleh muridnya. tapi dari pengajaran-pengajaran yang ada. Saya mendapatinya, Tuhan bukan hanya menegur, tapi Tuhan mengasihi dan punya rencana yang besar bagi setiap murid-muridnya. Bagi setiap kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana besar bagi setiap kita. Amin. Silahkan, Bu Yuli, untuk mimpin doa. Terima kasih, Pak Edi, untuk beritaan firman Tuhan pada doa pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan, untuk pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. yang boleh mengingatkan kepada kita akan kasih Tuhan yang senantiasa terlalu menjaga, terlalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih, Bapak. Engkau mau berkati juga, Pak Edi, dan keluarga. Dan kiranya, layanannya makin Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya supaya kami boleh melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memancarkan sinar kasih pada diri kita masing-masing, kepada keluarga, kepada sesama di lingkungan sekitar. Biarlah kami boleh menjadi buku-buku yang bisa dibaca oleh orang lain. Di mana kami semuanya boleh memancarkan kasih Tuhan di dalam diri kita. Terima kasih untuk firmamu pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam penyertaan dan di penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. pagi ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Pagi ini doa syafaat yang ada sekitar 20 ya. Jadi saya akan membagi-bagi untuk doa yang pertama kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini dan pemeliharaan Tuhan. Juga untuk stabilan kesehatan jemaat lansia. saya minta Burita bisa ya mendoakan. Dan yang untuk pemulihan kesehatan Pak Hindra, untuk Yesi, untuk Pak Indro, papanya Bu Hindra. Juga untuk pemulihan Aurel Adriel yang tulang punggungnya mengalami spiolosis. Tuhan kiranya memberkati dan menolong memulihkan melalui terapi yang ada dan alat-alat medis yang digunakan kiranya dapat memulihkan. Saya minta untuk Budani ya untuk doa ini. Terus untuk kondisi kesehatan Nambat Tuhan Pak Edi Paimun, untuk Pak Bili, Pak Pendeta Bili ya, Nambat Tuhan di Surabaya yang mengalami tumor pelenjar air buyur. Juga istri Pak Bili yang kanker kayu darah. Terus untuk perawatan Samuel, juga untuk pemulihan kesehatan Pak Charles. kiranya diberikan kesembuhan, saya minta tolong untuk di Bambang, bisa mendoakannya. Terus anak-anak yang studi di luar negeri, untuk Asia, Jason, Ben, Korel, Adiel, Seba, Cima, juga untuk yang bekerja di luar negeri, Beta, Hebert, Tiffany, juga untuk didoakan Ibu Vivi, yang melayani sebagai tenaga medis di Singapura, saya mohon untuk Burut Nong untuk mendoakannya. Kemudian untuk anak-anak muda yang mencari pasangan, biarlah mendapatkan pasangan-pasangan yang seiman, saya minta Wendra untuk mendoakannya. Jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, juga untuk kondisi ekonomi jemaat, pasangan dan selama virus COVID-19 ini, terutama untuk penghasilan yang harian, Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluarnya. Saya minta tolong Pak Indra untuk mendoakannya. Kemudian untuk gambar Tuhan, majelis dan pengurus komisi-komisi jemaat yang terlibat dalam pelayanan, saya minta Pak Ati untuk mendoakannya. Untuk pelayanan Bapak Pendeta Emeritus Jonathan yang di STT Wisli dan juga pelayanannya sebagai Gembala Jemaat Komisi Lansia di PKI Puris serta pelayanan yang lain dan juga pelayanan untuk Marse. Saya minta tolong untuk Pak Alep ya mendoakannya. untuk persiapan ibadah Kamis Putih Jemaat Adgung untuk Pasca saya minta tolong Buana untuk mendoakannya. Terus retret GKM Pengharapan untuk bulan September untuk pengunduran ini biarlah Panitia boleh mempersiapkannya lebih baik. Itu akan juga untuk jemaat yang akan mengikutinya supaya dapat dipersiapkan juga dapat mengikutinya. Minta tolong Melissa ya. Untuk rencana pendewasaan GKMI Sidorejo bulan Oktober 2020 saya minta tolong Teo yang akan mendoakannya. Untuk masa kepemimpinan Pak Anies ya supaya dapat lebih bijaksana untuk memajukan kota Jakarta ini dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk menangani COVID-19 ini. Saya minta tolong Bu Yaya untuk mendoakannya. Untuk Presiden Jokowi dan wakilnya memimpin bangsa Indonesia dalam priori ini juga untuk para Menteri minta tolong Pak Aji yang untuk mendoakannya. Para pemimpin bangsa dan aparat keamanan supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik saya minta tolong Burini untuk permasalahan korupsi dan berita-berita hoak saya minta tolong didoakan supaya media-media yang dibergembang di Indonesia supaya dapat dibakai untuk hal-hal yang positif untuk media yang ada juga dapat digunakan dengan positif saya minta tolong Pak Jun terus mendoakan untuk para pemimpin dan pemuka agama supaya dapat menciptakan suasana damai di Indonesia minta tolong Lucy generasi muda bangsa Indonesia tidak menerjumus dalam narkoba dan pergaulan bebas yang tidak mudah diprovokasi saya minta tolong Bu Urut untuk Mbak Dwi saya minta tolong untuk berdoa untuk bangsa dan negara yang menghadapi pandemi virus corona ini dan juga untuk penyebarannya minta tolong untuk para medis yang menangani ini semuanya ialah dicukupkan untuk kebutuhan dana juga untuk peralatan-peralatannya dapat tercukupi Mbak Dwi dan saya juga akan mendoakan untuk dampak virus corona ini dalam perekonomian saat ini kita akan mendoakan ini bersama-sama nanti saya minta tolong untuk Pak Edi untuk menutup doa pagi hari ini dan nanti akan kita tutup aja dengan satu lagu Bapak terima kasih kita akan mulai doa siapa ini Bapak ini syurga terima kasih Bapak kalau saya membangi ikuti pada dua pagi Bapak Bapak akan berdoa Bapak perlayanan tampamu Bapak Bapak Jumlah Tuhan Bapak Bapak Jumlah sebagai tenaga pengajar di TTI biar Bapak Jumlah Bapak 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 yang kangkut orang-orang yang mungkin tidak berkenal di dalam melayanimu dan di dalam meluaskan kerajaan Bapak hanya melalui mahasiswa-mahasiswa Pak Juh banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak kita punya hikmat pada Pak Juh sehingga Pak berkat bagi Pak jemaat yang dilayaninya ya Bapak Bapak kami berdua untuk Sudari Marja Bila kau juga di dalam pelayanannya untuk kau pakai sebagai saluran berkat ya Bapak sehingga Sudari Marja juga banyak menjadi berkat di orang lain khususnya jadi berkat bagi orang-orang yang belum bercaya sehingga sudah banyak jiwa-jiwa dimenangkan berkati pula keluarganya ya Bapak terima kasih Bapak haleluya terima kasih ya Tuhan pagi hari ini kami boleh bersekutu di dalam doa kami boleh menaikkan doa-doa kami kepada-Mu karena kami percaya Tuhan selalu mendengar doa kami dan Tuhan menjawab di dalam waktu Tuhan biarlah gendak Tuhan rencana Tuhan jadi atas setiap kami di dalam doa yang boleh kami menaikkan Tuhan berkati untuk kesehatan kami semua Tuhan berkati rumah tangga kami Tuhan berkati keluarga kami Tuhan juga berkati pekerjaan kami kami berdoa secara khusus saat ini untuk Pak Dhani dan Dudhani Tuhan limpah-limpahkan damai sehtera yang berlimpah dalam kehidupan mereka kami percaya mereka berdua sudah berdiri teladan dalam banyak hal mereka berjuang di dalam iman percaya mereka dan banyak gereja-gereja yang sungguh diberkati dengan keberadaan mereka kiranya di masa kini kami percaya bahwasannya Tuhan juga punya rencana yang indah khususnya bagi Pak Dhani Tuhan kami mohon padamu di pagi hari ini banyak belas kasihan Tuhan mucija Tuhan juga terjadi atas Pak Dhani Pak Dhani boleh dipulihkan Pak Dhani boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan dan juga mucija terjadi juga buat Bu Dhani Tuhan berikan kesabaranmu yang lebih Tuhan berikan damai sehat ramu yang berlebih kami percaya bahwasannya setiap doa yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami kami berdoa untuk Bu Bambang Tuhan berkati di dalam segala hal yang menjadi kering Tuhan hatinya Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang mewujudkannya berdoa juga untuk Pak Bambang dan anak-anaknya yang juga masih bekerja sampai saat ini Tuhan lindungi mereka semua Tuhan berkati mereka semua di masa-masa keadaan yang sukar ketika harus keluar dari rumah tapi tangan Tuhan memproteksi mereka semua biarlah memahati pada Bu Bambang dan kami semua keluarga Bu Bambang mereka satu lingkupan pada tangan Tuhan yang melindungi dan memberkati mereka semua dan juga untuk Pak Jun dan Pulusi kami bersyukur dosanya mereka juga boleh bertekun di dalam iman mereka biarlah semangat Tuhan yang melimpahkan pesejahteraan bagi mereka berkati juga untuk anak-anaknya yang juga ada di luar negeri Tuhan berkati mereka semua mereka meskipun berpisah dalam situasi yang sulit seperti ini biarlah doa terus dinaikkan saling memuatkan satu dengan anaknya berkati apa yang lakukan mereka adalah berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka dan keluarga ini berdoa juga untuk ibu ini akhirnya daripada Tuhan sendiri untuk berkat Tuhan bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan tambahkan dan percayakan bagi Pak Teo akhirnya Tuhan memberkatinya sampai selama-lamanya Tuhan biarlah hikmat Tuhan kemampuan berat Tuhan yang menyertai Pak Teo dalam pekerjaan ini melindungi manapun dia melangkah ada Tuhan yang berserta dengan dia juga untuk kedua anaknya Tuhan juga dengan rencana yang indah bagi dua anak ini Tuhan memberkatinya Tuhan yang menyertainya dan Tuhan yang membuatnya berhasil kami berdua juga untuk Buati Tuhan berkati di dalam setiap hal yang dilakukan akhirnya semuanya memuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan yang dilakukan ada tangan Tuhan yang berserta dan juga kesehatan yang terbaik bagi Buati juga untuk Pak Yunus dan juga untuk Yani anaknya Tuhan berkati mereka semua keluarga ini keluarga yang sumber mengasihi Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanannya Tuhan pegang keluarga ini Tuhan pegang keluarga ini sehingga mereka melayani dan pekerja dengan kekuatan dan nikmat kami berdua juga untuk Bu Yuli Tuhan berkati anakmu ini dengan segala talenta yang ada Tuhan terus mengembangkannya Tuhan terus memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan berkati kesehatannya berkati suaminya untuk kejahatannya dan juga untuk kedua anaknya biarlah senang biasa semuanya ada dalam genggaman kasih Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan apapun yang mereka kerjakan terima kasih ya Tuhan kami berdoa juga untuk Pak Alep bersyukur sampai hari ini kami boleh melihat Pak Alep dalam keadaan kondisi yang sehat dan baik terima kasih karena ada sukacita yang Tuhan terus melimpahkan dalam kehidupan Pak Alep dan kami boleh merasakan sukacita itu melalui hal yang dibantikan bagi kami biarlah sukacita itu senantiasa menyatai kehidupan Pak Alep sehat, senantiasa bersukacita dan bersyukur pada Tuhan berkati anak-anak yang menantu dan juga cucunya biarlah semua yang ada di dalam perlindungan Tuhan kami berdoa juga Tuhan bersyukur kami berdoa bersama-sama dengan keluarga ini keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan kami mengerti bahwasannya mereka senantiasa berjuang di dalam hidup mereka untuk pekerjaan baik yang Tuhan percayakan bagi mereka biarlah senantiasa Tuhan memberkati pekerjaan baik dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Pak Anto dan Tuhan senantiasa keluarga ini mendapat berkat yang istimewa kepada Tuhan tapi untuk anak-anak mereka di anak-anak mereka yang juga bekerja dan juga sekolah di luar kota akhirnya Tuhan memberkati mereka ada perlindungan Tuhan yang nyata ada berkat Tuhan yang turun bagi anak-anak mereka kami nyata juga untuk Pak Endra dan juga Buat Rizkila Tuhan berkati mereka berdua ya Tuhan sekolah yang dilakukannya percayaan yang dilakukannya Tuhan bukakan pintu pintu berkat yang melimpah yang turun daripada Tuhan dimana setiap orang tidak dapat menutupnya karena Tuhan yang bukan pintu berkat bagi mereka setiap orang yang dilakukan memuliakan nama Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan mungkin ini pekerjaan yang bagian yang juga tidak mudah di masa yang sekarang seperti ini Tuhan tapi kami percaya kalau Tuhan mampu membukakan setiap pintu berkat bagi Pak Endra dan Bu Rizkila berkati ketika anaknya di dalam pekerjaan dan sekolah yang dilakukan bila Tuhan memberkati dan juga rencana rencana bagi anaknya bila Tuhan juga akan memujukkan di dalam doa-doa yang mereka naikkan juga untuk belinda Tuhan berkati belinda Tuhan di dalam segala kerinduannya untuk terus mengenal Tuhan untuk terus rindu melayani Tuhan Tuhan nyatakan melalui diri belinda yang bersuka cita untuk memuji Tuhan Tuhan berkati belinda biarlah belinda ada dalam keadaan kesehatan yang prima yang baik yang Tuhan limpah-limpahkan bagi dia Tuhan berkati untuk menentuknya dan juga menantuknya dan juga cucut-cucutnya semuanya dilindungi dan diberkati oleh Tuhan terima kasih ya Tuhan kami juga untuk Buhana dan keluarga dan juga untuk Melisa dan keluarga yang berkati mereka semua dalam segala kerinduannya Tuhan memberkatinya untuk pekerjaan yang dilakukan Tuhan lindungi tiap-tiap waktu Tuhan yang menjagainya merupakan daripada orang-orang yang bermasuk dan kuasa-kuasa kelepasan ingin kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berkati Tuhan turun melalui pekerjaan yang dilakukan oleh mereka juga untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Handi Tuhan yang berdoa biarlah senantiasa kuat kayak ini perlindungan Tuhan berkati Tuhan Tuhan berkati Tuhan berkati juga juga kami berdoa untuk Ibu Rood yang bersyukur ya Tuhan kami boleh mengenal di dalam segala upaya dan pelayanan yang dilakukan kami boleh merasakan pelayanan yang begitu luar biasa memberkati banyak orang dan juga Burood sekarang boleh merasakan bahwa saya meskipun beberapa waktu lamanya ada di rumah tetapi Burood boleh merasakan kami selalu berjumpa dan itulah yang kami rindukan biarlah Burood mendapatkan penguatan demi penguatan tiap-tiap hari Burood tidak sendiri yang merasakan hal ini tapi kami semua merasakan tapi biarlah perlindungan Tuhan untuk kesehatan bagi Burood Tuhan melimpah-limpahkan Tuhan berkati juga untuk anak-anaknya ketika anaknya menantungnya dan juga tujuhnya Tuhan juga melindungi dan memberkati apapun yang dilakukan oleh mereka Tuhan berkati kami berdoa juga untuk Mbak Dwi Tuhan berkati dia kami bersyukur kami boleh mengenal Mbak Dwi dalam pelayanan yang dilakukan tidak ada yang perlu dibuktikan lagi Tuhan terpelayanan daripada Mbak Dwi Mbak Dwi sudah membuktikannya melayani dengan setia dan baik biarlah Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Mbak Dwi senantiasa melayani dengan baik dan setia yang dilakukan dirindukan oleh Mbak Dwi dan kami semua terima kasih Tuhan kami boleh bersekutu di dalam doa pada hari ini dan segala kemuliaan kami kembalikan pada Engkau Allah yang patut dan layak ditinggikan dan dimuliakan tapi untuk kami sepanjang hari ini kami boleh melangkah bersama di dalam Tuhan melangkah di dalam ganda Tuhan yang berdoa cemat-cemat kami dimanapun mereka berada Tuhan yang melawat mereka Tuhan yang memberkati mereka Tuhan yang memimpin mereka terima kasih ya Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kamu yang hidup kami berdoa Amin Alhamdulillah Amin Terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam suhu Terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih